Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang program aplikasi Microsoft Excel Pada materi fungsi if dan fungsi pembacaan tabel atau fungsi lookup Bisa kita perhatikan ini adalah contoh tabel yang akan kita buat pada kesempatan kali ini Kemudian nanti kita akan mengisi sel-sel yang kosong disini Sel jurusan, sel praktik, sel teori, nilai, kemudian jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah Dengan menggunakan fungsi if Fungsi lookup dan juga fungsi statistik Tapi sebelum kita mulai mengisi sel-sel itu dengan fungsi-fungsi tersebut tadi Kita akan awali dengan bagaimana membuat tabel seperti ini dulu Kita mulai dari awal Dari membuka program Microsoft Excel Sebelumnya kita buka dulu program Microsoft Excel Simbolnya seperti ini Kadang juga di sini, kadang juga di desktop Kalau tampilannya ada di bawah Kita cukup klik sekali Tapi kalau tampilannya ada di desktop Kita bisa double klik atau klik kiri dua kali Atau klik kanan open Kita coba buka Tunggu hingga tampilan Muncul tampilan seperti ini Kemudian kita close Kita pilih blank workbook Selanjutnya Kita pengenalan dulu tentang Microsoft Excel Di sini Microsoft Excel adalah lembar kerja spreadsheet Di mana di sini terdiri atas beberapa sheet nanti Bisa sheet 1, sheet 2, dan seterusnya Kemudian di sini terdiri atas cell-cell Setiap satu kotak ini namanya adalah cell Cell itu dibentuk oleh pertemuan antara kolom dan baris Kolom A, baris ke 1 Ini namanya cell A1 Kalau di sini, ini namanya cell F9 Yaitu pertemuan antara F dan baris 9 Langsung saja kita akan membuat tabel Tabel yang akan kita buat seperti ini Kita perhatikan judul Judul ini berada di A3 Maka nanti kita akan mengatikan judul ini di A3 Kemudian A4 A5 Tabel utama di A7 Nomor di A9 Diberhatikan nama mahasiswa di B9 NIM di C9 Kode jurusan D9 dan seterusnya Oke, kita akan buat perlahan-lahan Mulai dari yang pertama adalah Mengetik Oke, selanjutnya Kita lihat lagi Tabel utama ada di A7 Tulisan tabel utama Kemudian di A9 Kemudian di A9 Kita mulai mengetik nomor Ya, di B9 Ya, kita nomor Di B9 Nama mahasiswa Bisa diperhatikan di sini Untuk nama mahasiswa Kolomnya kurang lebar Sedangkan nomor Ini kolomnya terlalu lebar Bagaimana cara melebarkan Atau menyempitkan kolom Ya, untuk menyempitkan kolom Kita akan menyempitkan kolom A9 ini Ya, kolom A akan kita sempitkan Caranya kita arahkan di Atas ya Di atas di sini Batas antara A dan B Sehingga Muncul Si Apa Bentuknya Bentuk kursornya berubah menjadi hitam Ada panah kanan kirinya Baru setelah itu kita drag Atau kita klik Jangan dilepas kliknya Kemudian kita geser ke kiri Ini untuk menyempitkan Kalau untuk melebarkan Misalnya kita akan melebarkan yang B ini Ya Caranya sama Kita arahkan di batas antara B dan C Sampai simbolnya berubah seperti ini Kemudian kita klik Kita Jangan dilepas kliknya Kita geser ke Kanan Seperti itu Selanjutnya NIM Ya Ada di C 9 Kemudian di 9 Kode jurusan Untuk pindah ke kode jurusan Bisa kita gunakan klik Atau kita gunakan Tombol tab Pada keyboard Ya NIM Kemudian kode jurusan Kemudian Jurusan Kemudian pada F ini Kita ketik nilai Ya F9 Dan di bawahnya F9 Di F10 nya Kita ketik Praktik Nanti masuk nilai praktik Dan Teori Teori Ya Bisa kita lihat Di sini Nanti hasilnya akan seperti ini Tampil seperti ini hasilnya Ya Cara membuat kita awali dari seperti ini dulu Kemudian kita lanjutkan Nomor 1 2 1 2 3 Sampai 10 Untuk bisa otomatis Kita blok 1 dan 2 Kemudian kita arahkan di pojok ini Ya Nah pojok ini Sampai berubah jadi plus kecil Berwarna hitam Kita tarik Ke bawah Sampai Angka 10 Ya Kemudian kita tengahkan Pake center Nah Kemudian kita ketik nama Ya Ternyata ini kurang lebar Kita lebarkan NIM Ini juga kurang lebar ya Kita lebarkan Kita sediakan ini kosong memang Karena Di sini ada isinya Maka kita buat kosong Nanti akan kita edit Nanti Setelah kita ketik Ini juga kita tengahkan Pake center Ini Ya Kemudian di bagian bawah Di sini Kita ketik jumlah 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 Terima kasih. 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 yang pertama kita isi jurusan kita lihat ketentuannya jurusan gunakan fungsi IF jika kode jurusan TI maka teknik informatika jika jurusan kode jurusan AK maka akuntansi komputer jika kode jurusan SI maka sistem informasi jika jurusan MI maka manajemen informatika dan selain itu teknik komputer kita bisa lihat sebenarnya dengan melihat saja kita bisa mengisi oh ini TI berarti teknik informatika iya kalau jumlah datanya sedikit kalau jumlahnya sampai ratusan ribuan itu kan kita tidak mungkin menyeleksi satu-satu dengan menggunakan fungsi IF maka kita akan membuat pekerjaan ini menjadi lebih cepat dan mudah tapi kita harus tahu bagaimana penggunaan fungsi IF itu untuk menggunakan sebuah fungsi atau rumus pada Excel maka harus dihasilkan dengan tanda sama dengan silahkan ketik sama dengan dulu kemudian kita akan gunakan fungsi IF disini ada IF kemudian kita kurusi kurung buka bisa diperhatikan disini fungsi IF adalah rumusnya logikal test titik koma value if true ya pernyataan jika benar titik koma value if false nah perlu diperhatikan dan harus hati-hati ini ada sistem yang kadang mintanya titik koma ada sistem yang kadang mintanya hanya koma saja kalau komputer saya ini kebetulan mintanya titik koma maka kita nanti baginya titik koma tapi kalau komputer yang kalian pakai menggunakan koma maka kalian gunakan koma oke bisa dipahami ya kita lanjutkan logikal test ini apa jika apa jika kode jurusan sama dengan TI oke kode jurusan ada disini maka kita klik disini atau kita kecek D11 sama dengan TI kita kasih tanda petik ya TI nah ini logikal testnya kemudian titik koma value if true pernyataan jika benar kalau TI ini benar maka hasilnya adalah apa disini teknik informatika oke kita klik koma jika bukan TI apa value if false jika value if false jika bukan TI apa oh ada jika lagi jika kode jurusan AK berarti kita if lagi if kurung buka kode jurusan sama D11 kita klik aja disini D11 ketik koma eh sama dengan tanda petik AK ya kalau AK value if true nya apa misalnya benar AK ini AK maka value if true nya adalah akuntansi komputer disini soalnya ya kita ketik titik koma kalau bukan TI bukan AK apa lagi disini SI jika lagi jika karena ada kata jika berarti kita if lagi kurung buka lagi jika apa jika jurusannya adalah SI berarti logikal test nya D11 sama dengan SI nah SI kalau SI hasilnya apa kita lihat SI hasilnya adalah sistem informasi titik koma lagi kalau bukan TI AK SI apa lagi ada masih ada jika MI berarti if lagi if kurung buka D11 ini D11 sama dengan MI MI maka hasilnya apa value if true nya adalah management informatika terima kasih Terima kasih. 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 Sekarang kita ambil kolom yang ketiga. Begitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.